Jelas, saya punya feeling memang Bu Sekar itu menggunakan Marcia sebagai pionnya. Sikap Bu Sekar yang begitu tenang kalau kata mama, memang di sini yang bertugas menjadi pionnya Bu Sekar itu berarti Marcia. Pak, bisa? Iya pak, untuk soal Bu Marcia saya berhasil mengecohnya pak. Oke. Kalau gitu sekarang kita langsung analisa ya. Dari analisa saya, ini sudah terlihat cukup jelas kalau Marcia dan Bu Sekar ini terlibat dalam hilangnya Namira. Dia mengikuti kamu untuk tahu di mana Namira. Iya kan? Betul pak. Nah, cuma ya memang meskipun mereka terlibat di sini, mereka nggak tahu keberadaan Namira ada di mana. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang sebenarnya terjadi sama Namira? Kan seperti itu? Betul pak. Betul pak. Iya, saya sangat khawatir takut terjadi hal yang buruk sama Namira. Ya wajar sih kalau kita berpikiran kalau Namira ini sedang kena musibah yang cukup besar. Tapi sebenarnya begini Ren, ini kalau saya bisa tarik kesimpulannya dengan yang pernah kamu ceritakan ke saya. Namira, Namira menyelidiki siapa orang yang menabrak ayahnya. Betul. Oke, dan akhirnya dalam penyelidikan yang lebih dalam lagi, Namira tahu ternyata Marcia yang melakukan itu. Oke, dan Marcia dan Bu Sekar ini mungkin nggak mau masalah ini terbongkar lebih luas. Makanya mereka coba untuk menyekirkan Namira supaya masalah ini tidak sampai dilaporkan sama Namira ke pihak yang berwajib. Cuma masalahnya ketika mereka melakukan penyerangan sama Namira, Namira menghilang. Nah menghilang ini apakah menghilang karena Namira bersembunyi atau menghilang karena memang dihabisi sama Marcia dan Bu Sekar. Cuma kalau dari ekspresi Bu Sekar, yang dimana tadi kata mama saya ketika mama saya pura-pura bertelepon dengan saya, Bu Sekar sih katanya ekspresinya biasa saja. Yang cukup menimbulkan respon itu Marcia. Nah di sini jelas saya punya feeling memang Bu Sekar itu menggunakan Marcia sebagai pionnya. Makanya Bu Sekar itu bisa setenang itu. Dan ketika mendengar si Namira ini masih hidup, mereka panik karena mereka nggak tahu posisi Namira dari mana. Karena takutnya Namira membongkar hal-hal yang harusnya tidak orang lain tahu. Analisa saya seperti itu. Ya, betul Pak. Sangat masuk akal Pak. Tapi kalau memang betul itu terjadi, apa yang harus kita lakukan Pak? Ya, kita tetap pada permainan kita lah. Yang penting... Apa yang kita lakukan sekarang jangan sampai ketahuan sama Marcia dan Bu Sekar. Mungkin ini sih seperti yang pernah kamu lakukan dulu? Ya benar Pak. Seperti saat kita melacak HP Bu Sekar Pak. Apakah mungkin kita bisa menemukan bukti lain setelah kita melacak HP Bu Sekar atau Bu Masi? Ya kalau handphonenya Bu Sekar kan sudah pernah. Berarti sekarang handphonenya Marcia nih. Ya, gimana caranya kita bisa nyadap handphonenya Marcia tanpa Marcia tahu. Akhirnya kamu angkat juga ya telepon dari saya. Maaf Bu, saya dengan rekan saya masih di dalam perkampungan. Di sini memang susah sinyal Bu. Terus gimana hasilnya? Kalian udah dua hari loh nyari Namira dan saya nggak ada kabar sama sekali kamu nemungin Namira apa nggak? Tugas ini memang sangat berat Bu. Dan minimnya petunjuk, jadi saya mohon pengertian dari Ibu. Saya udah minta kalian untuk menyusuri aliran sungai. Udah kalian cari belum? Sudah Bu, bahkan saya dan rekan saya sudah menanyakan ke beberapa warga di sekitar sungai sini. Tapi tidak ada satupun warga yang menemukan tubuh Namira. Saya dapat kabar kalau Namira itu sudah ditemukan. Jadi yang bener yang mana? Nggak mungkin Bu, saya yakin bahwa Namira belum ditemukan. Dan kalau pun sudah ditemukan, saya pasti akan tahu Bu. Oke, saya minta kalian secepatnya untuk cari Namira. Saya tunggu kabar kalian, oke? Baik Bu, dilaksanakan. Mana sekarang yang harus aku percaya? Namira sudah ditemukan atau belum? Apa maksud Al dan Randy? Apa mereka benar-benar menemukan Namira? Sementara orang seluruhanku bilang kalau Namira belum ditemukan. Apa ini sekedar jebakan atau apa? Pak Al. Gimana, Pak? Sudah ada informasi tentang Namira? Ya... Randy tadi sempat bicara sama saya katanya ada kabar tentang Namira. Namira ditemukan tapi lagi dicek sama Randy. Saya berdua saja mudah-mudahan kondisinya baik. Ya... Semoga, Pak. Saya boleh ikut buat jemuk, Pak? Gak usah lah kalau memang nanti informasi dari Randy itu memang udah valid tuh Namira dan memang Namira dia rawat di rumah sakit, udah biar saya sama Randy aja nanti. Kamu gak perlu. Tapi kayaknya saya juga perlu ikut ya, Pak. Ya, bagaimanapun juga kan dia akan kerja saya. Saya perihatin dengan kondisi Namira yang kayak gini. Boleh ya, Pak? Marcia seperti benar-benar penasaran dan ingin tahu keadaan Namira yang sebenarnya. Lian. Waalaikumsalam. Gimana kabar soal Namira? Benar itu Namira? Ya, Pak. Soal itu saya minta maaf, Pak. Ketika tadi saya mendapatkan informasinya, saya langsung ke rumah sakit, Pak. Dan ternyata... itu bukan Namira, Pak. Itu hanya korban yang... namanya mirip dengan Namira. Ya, Allah. Sayang banget ya, ternyata informasinya gak balik. Saya sudah sangat berharap itu beneran Namira. Ya, mudah-mudahan dimanapun Namira berada, Allah tetap lindungi Namira ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang buruk sama Namira. Dan kalaupun Namira harus ketemu, semoga Allah berikan kondisinya itu masih dengan keadaan baik-baik aja semuanya. Amin, Pak. Sekaligus saya minta maaf, Pak. Ternyata mereka menemukan informasi yang salah. Berarti yang dilaporkan detektif swasta yang aku bayar itu benar. Jadi Namira sama sekali belum ditemukan? Ya, Bu. Kalau melihat basah tubuhnya Marsha, saya semakin yakin kalau Marsha ini menutupi sesuatu. Ren. Ya. Kamu tetap koordinasi sama polisi ya. Sama tim kita juga. Tetap koordinasi. Supaya mereka bisa bekerja sama untuk mencari Namira. Baik. Dan untuk bapaknya Namira, tolong kamu informasikan juga kondisinya sampai detik ini kayak gimana. Ya. Baik, Pak. Pasti. Hal Libaran dan Randy sudah melibatkan polisi. Ini bisa gawat. Kalau aku tidak cepat-cepat menemukan Namira. Apalagi orang-orang tahunya hubungan aku sama Namira kurang baik. Aduh main apa sih? Sini. Kenapa? Sini ikut Oma yuk. Oh ya, ya, ya. Sini, 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 sini. Eh. Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Eh. Apa tuh? Kakak lagi main apa? Eh. Ini kok tanemannya Oma kayak kurang air ya. Askara mau siram-siram? Oh, kenapa nangis? Oma yang tanah. Kenapa ini adeknya nangis sayang? Nggak tahu. Nggak tahu. Mau siram-siram Askara? Wah. Ya udah. Nih. Sama Oma ya. Siram-siram ya. Siram-siram taneman. Supaya tanemannya sehat. Oh. Gede banget. Tuh. Lihat. Uh. Supaya. Kenapa tanemannya dikasih air? Supaya sehat. Supaya tambah bagus. Tuh. Biar apa sayang? Biar nggak lain ya Oma. Betul sekali. Hahaha. Lihat tuh kakak. Betul sekali. Hahaha. Ini juga udah mandi belum ya. Kayaknya pernah mandi-mandi. Hahaha. Sini-sini. Sekarang cuci tangan sini. Aduh tangannya kotor banget tuh. Hahaha. Aku aja Oma. Eh. Aku mau cuci tangan. Aku mau cuci tangan Oma. Kamu mau sekarang? Oto-ote. Oto-ote. Ya apa sih? Oh ya udah. Sini-sini. Cuci-cuci. Mau main nggak? Hahaha. Tolong. Aduh ngumpet. Eh. Balas Oma ya. Loh. Ini mah. Mirna Kiki. Mirna Kiki. Mirna Kiki. Tuh. Mau nggak main lagi? Hahaha. Eh ya udah. Mirna Kiki. Hahaha. Aduh. Oma basah dong nanti. Aduh. 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 Ibu. Ini kenapa jadi main air. Aduh. 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 Eh tak dulu ini kenapa jadi main air ibu. Iya. Saya sebrotin dikit. Cuman. Jadinya. Aduh kan basah semuanya. Aduh. Ibu. 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 Senang rasanya bisa main seperti ini dengan cucu-cucuku. Canda tahu mereka membuatku seakan lupa dengan masalah yang ada. Ibu. 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 Terima kasih.